Ada yang mau nanya Bagaimana derajat hadith solat jamak mat dalam keadaan hujan Hadithnya sahih, derajat muslim dan yang lainnya Bahwa Nabi SAW pernah ketika hujan menjamak dua solat Tapi kata Imam Nawawi Itu tidak dilakukan oleh Nabi SAW secara rutin tiap hari Sekali-kali saja Iya Sekali-kali saja Bahkan dalam hadith seriat nasai dari Ibnu Abbas Nabi SAW pernah menjamak antara zuhur dan asar dijamak tanpa ada hujan dan tanpa ada rasa takut Ketika ditanya kepada Ibnu Abbas apa Supaya tidak menyusahkan umatnya Sehingga dari sini diambil Fa'idah oleh Syekh Al-Bani Berarti jamak itu disyariatkan kalau ada apa? Kesulitan, kerepotan, kesusahan Makanya jamak itu bukan kekhususan musafir Pak Orang yang tidak safar, yang mukim pun boleh menjamak dua solat Kalau dia memang membutuhkannya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.